Oke guys, sekarang kita dengarkan interview dari GPX Basreng, yaitu Cincao setelah menang 2-0 atas Dewa United. Langsung aja kita dengerin nih guys, let's go! Halo Cincao! Halo Kak, aduh selamat ya dua kali MVP loh. Gimana nih, apakah semudah itu, waduh terlalu meremehkan ya nanti ya, apakah tidak ada hambatan untuk teman-teman dari GPX sendiri lawan Dewa United? Eh, ada. Ada apa tuh hambatannya? Gak ada, apakah itu? Gak ada deh. Gak ada deh. Sebenernya mencoba untuk sopan sih sebenernya ya, tapi setelah dicari-cari tidak ketemu ya. Tapi, kalau misalnya kalian bisa lihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama Dewa United, sebenernya apa sih yang mungkin bisa kalian koreksi ya? Kalau aku, aku kayaknya gak ada sih, cuma... Mungkin dari rotasi... Mungkin gak... Mungkin dari rotasinya mungkin yang beda, beda strategi sama kalian atau gimana? Iya, kayaknya rotasi kita lebih cepat aja sih mungkin. Lebih mantep aja. Gitu. Gitu. Oke. Nah, kalian kan berarti harusnya naik ya placement-nya ya ke-2 setelah melewati dari Tiger Wong. Harusnya ya, nih kalau dari ini aja sih. Itu kan kasar lah ya. 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 Nah, kalian udah ketemu sama Bigiatron sendiri gak sih? Atau sama Tiger Wong? Wah, belum ketemu Bigiatron tapi udah ketemu TWE kemarin. Kemarin. Oh, kemarin sama ketemu. Oke. Kalau misalnya kalian ketemu sama Bigiatron, kira-kira chance kemadangan kalian dianggap berapa? 50-50 mungkin ya? Masih. Masih. Masih aman. Masih aman. Masih aman juga. Mau kasih ucapan terima kasih mungkin buat teman-teman yang udah dukung GPX juga boleh nih, Cincaw. Boleh aja kasih kalimat-kalimatnya. Oke. Makasih buat fans GPX Bassranks semua yang udah dukung GPX. Jangan lupa buat dukung kita terus di match-match selanjutnya minggu depan. Mau kita lagi menang ataupun lagi kalah. Makasih buat semua dukungan ya. Aduh, adem banget ya suaranya Cincaw ya. Rasul lagi sleep call aku disini. Tapi yaudah mau ngucapin congratulations sekali lagi untuk GPX khususnya juga untuk Cincaw yang udah dapetin 2 MVP berturut-turut. Semoga kalian tetap konsisten dan tetap semangat nanti di next week-nya ya. Amin, makasih. Bye-bye. Oke guys segitu aja interviewnya setelah GPX Cincaw masih malu-malu ya guys ya. Tentang ditanya kelemahan dari dewa. Nggak tau. Dan untuk melawan bigetron era juga peluang menangnya 50% 50% Oke guys sampai disini dulu. Jangan lupa dibantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. See you guys.